Bobotoh berduka. Laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada Jumat 17 Juni 2022 malam diwarnai kericuhan. Para supporter yang membludak merangsek masuk ke dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Dua orang Bobotoh dikabarkan meninggal dunia akibat berdesak-desakan di pintu masuk menuju stadion. Kabar tersebut banyak beredar di berbagai akun media sosial seperti Twitter. Salah satu akun Twitter milik Bobotoh yang bernama Ed Cisitubois, memberikan keterangan bahwa terdapat dua Bobotoh yang meninggal dunia. Inalilahi kabarnya ada dua Bobotoh yang meninggal karena berdesak-desakan di luar depan di gerbang Udan V. Semoga Husnul Hatimah, tulis akun Cisitubois. Ratusan Bobotoh yang mengaku memiliki tiket itu memaksa masuk ke stadion dengan cara menjebol pintu VVIP. Karena tak bisa masuk, mereka yang kecewa lalu memecahkan kaca di sejumlah ruangan di stadion GBLA. Petugas pun tampaknya tak bisa menghalau karena jumlah mereka terlalu banyak. Pengamat hukum dan olahraga Eko Maung yang mengaku mendapat info kebenaran kabar tersebut. Eko Maung mengaku mendapat konfirmasi kabar tersebut dari sumber terpercaya, setelah ramai di Twitter kabar Bobotoh meninggal di pintu stadion GBLA Bandung. Melalui akun Instagram pribadinya Eko Maung 69, dua Bobotoh meninggal berasal dari Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!